Komisi 2 DPR RI menyetujui penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 yang dilaksanakan secara serentak. Hal itu disepakati bersama dengan Mendakri, KPU, Bawaslu, dan juga DKPP dalam rapat melalui konferensi video. Kegiatan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 yang dilaksanakan secara serentak resmi diundur. Hal tersebut disepakati dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu, Abnan, dan PLT Ketua DKPP Muhammad melalui konferensi video setelah 14 April 2020 seperti dilansir oleh Kompas.com. Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan pihaknya menyetujui penundaan Pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020. Semula, Pilkada akan diselenggarakan pada 23 September 2020. Kedatian demikian, Doli mengatakan DPR dan pemerintah tak menutup opsi jadwal Pilkada lainnya apabila perkembangan COVID-19 belum bisa dihentikan pada bulan Mei. Lebih lanjut, Doli mengatakan Komisi 2 mengusulkan agar normalisasi pelaksanaan Pilkada dimuat dalam PERPU. Ia mengatakan normalisasi jadwal pelaksanaan Pilkada tersebut penting karena merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi dan evaluasi terhadap keserentakan pemilu pada tahun 2019. Jadi, cuma kita membuka exit plan kalau misalnya situasi ini tidak terkendali. Jadi, tadi seperti yang saya katakan, nanti kita akan rapat kerja mengevaluasi situasi terakhir dan persiapan Pilkadanya, pertahapannya. Jadi, kalau memang tidak ada hal yang penting salah macam, ya kita tidak mengalami putusan yang baru. Komisi 2 DPR RI menyetujui pelaksanaan pengukutan soal Pilkada Senat tahun 2020 dilakukan akan berat tanggal 9 Desember 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!